Oke halo teman-teman berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan ya ingin sharing yakni terkait cara atau langkah-langkah mengatasi komputer Windows 10 dan 11 teman-teman yang mengalami error ya jadi di error ini ketika teman-teman menggunakan komputer dan sedang bermain game atau mengakses sesuatu komputer tersebut tiba-tiba muncul error Windows System error ya jadi kurang lebihnya error tersebut akan tampil seperti ini atau juga akan tampil seperti ini nah error ini ini terjadi dikarenakan sistem operasi pada Windows yang digunakan untuk instalasi teman-teman ini terdapat korup ya file yang korup sehingga error tersebut akan muncul pada sistem Windows teman-teman untuk mengatasinya jelas sangat mudah ya ini hanya memperbaiki file atau sistem yang korup pada instalasi Windows teman-teman pada komputer ada beberapa langkah-langkah untuk mengatasinya yang pertama yang bisa teman-teman lakukan disini ialah melakukan ini ya repair system ya repair system namun di cara ini langkah-langkahnya cukup susah cukup sulit karena disini teman-teman menggunakan atau harus menyiapkan file bootable pada flash disk terlebih dahulu jadi jika teman-teman belum memiliki file bootable pada flash disk maka teman-teman tidak bisa melakukan cara ini namun jika teman-teman sudah memiliki file bootable Windows 10 lagi atau Windows yang digunakan teman-teman ini silakan nanti teman-teman colokkan saja bootable tersebut pada komputer kemudian masuk pada file instalasi ya seperti biasa tekan masuk ke BIOS kemudian nanti pilih instalasi atau file instalasinya bootable instalasinya kemudian masuk instalasi nah setelah sampai masuk instalasi maka akan muncul hal atau perintah alaman seperti yang akan tampil seperti ini nah di file ini di sistem ini silakan teman-teman klik pada startup file ya klik pada startup file atau repair your computer ya pilih repair your computer kemudian kalau menu nya beda nanti bisa langsung klik pada ini ya repair your computer ya nah setelah masuk ke bagian ini repair your computer maka akan muncul bagian 3 opsi disini ada continue, troubleshoot, dan turn off your PC untuk mengatasinya berikutnya langsung teman-teman klik troubleshoot nah jika sudah klik pada advance option yang ini ya advance option yang warna merah setelah itu akan muncul beberapa pilihan nah berikutnya teman-teman pilih pada startup repair nah disini berikutnya teman-teman bisa menunggu proses repair telah selesai namun di proses ini memerlukan banyak sekali waktu ya kita harus menyiapkan bootable file kita harus menyiapkan file instalasinya kemudian input bootable nya kita colokkan flash disk nah saya kemarin tidak menggunakan opsi ini karena ada opsi yang cukup mudah diterapkan ya disini saya cukup menggunakan atau menjalankan comment prompt tapi dengan hak akses administrator nah disini bisa teman-teman gunakan atau teman-teman lakukan dua opsi yakni sfc scan kemudian disamp scan nah fungsi dua comment ini sangat berguna ya karena disini ini teman-teman bisa langsung memperbaiki file yang korup di windows gitu ya file yang korup di windows langkah-langkahnya pun cukup mudah ya nah teman-teman bisa menjalankan atau membuka comment prompt ketikan saja cmd di bagian bawah kemudian pilih run as administrator seperti biasa lalu pilih atau setelah masuk nih teman-teman ketikan sfc slash scan now nah setelah dilakukan biasanya scanning ini memerlukan waktu hingga 15 menit sampai lebih tergantung besaran disk space atau hard disk SSD yang dimiliki teman-teman nah berikutnya jika sfc scan sudah dilakukan kita lakukan juga disk amp scan seperti biasa langkah tadi masih di cmd teman-teman ketikan disk amp slash online slash clean up image atau slash restore health nah setelah itu tunggu sampai proses sysm scan selesai setelah itu bisa teman-teman lakukan restart pada komputer cara ini yang cara saya lakukan untuk membersihkan atau mengatasi file ini ya jadi error ini jadi error ini tuh saya menggunakan cara yang kedua karena lebih praktis dan lebih simple dan hasilnya pun lebih kelihatan ya jadi saya tidak harus menyiapkan bootable dan lain-lain gitu untuk komen-komennya nanti saya tuliskan juga di deskripsi jika teman-teman ingin mengikutinya gitu oke mungkin duduk saja sharing tutorial ini singkat ini ya pada intinya ada dua cara yang bisa teman-teman terapkan yang satu menggunakan startup repair tapi disitu teman-teman harus membuat bootable disk yang kedua bisa menggunakan scan sfc dan disk amp kalau menurut saya teman-teman lebih baik memilih atau menggunakan cara yang kedua karena lebih praktis dan lebih simple oke itu saja tutorial singkat ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya terima kasih dan sampai jumpa